Proses rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 di tingkat kecamatan masih terus berlangsung. Selanjutnya proses rekapitulasi akan dilakukan ke tingkat kebupaten dan kota. Untuk mengetahui informasi terkini perkembangan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sudah bergabung bersama kami, Jurnalis Petro TV, Bernadin Mario, dan Juri Kamera Dhani Wijayanto langsung dari kantor kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang, Bernadin. Apakah proses rekapitulasi di kecamatan Menteng ini masih berlangsung? Yang G, untuk proses rekapitulasi tingkat kecamatan di kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini prosesnya sudah selesai. Tadi rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di kecamatan Menteng ini telah berakhir pada pukul setengah 12 siang. Dan dapat dilihat di sebelah kiri ini adalah kotak-kotak suara yang berasal dari TPS-TPS di tingkat kelurahan yang tergabung dalam kecamatan Menteng yang sudah selesai dihitung ulang di tingkat kecamatan. Dan nantinya kotak-kotak suara ini akan disegel karena telah selesai dilakukan rekapitulasi. Dan nanti rencananya kotak-kotak suara ini akan dibawa ke gudang KP untuk selanjutnya akan masuk dalam proses rekapitulasi di tingkat kota, kabupaten, dan seterusnya nanti akan masuk dalam tingkat provinsi. Dan tadi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolahan suara di kecamatan Menteng ini diikuti oleh perangkat kelurahan yang tergabung dalam kecamatan Menteng, kemudian ada wakil camat kecamatan Menteng, serta ada perwakilan dari TNI Polri, serta yang paling penting adalah saksi-saksi dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilgub DKI Jakarta baik dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono, kemudian ada dari saksi paslon nomor urut 2 Darma Pongorakun dan Kunwaradana, serta saksi dari paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Dan dari hasil penghitungan atau rekapitulasi, ini di kecamatan Menteng, paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno berhasil menang di kecamatan Menteng dengan raihan suara sebesar 17.902 suara. Kemudian di urutan kedua ada pasangan diri TNI Polri dan Susono yang berhasil meraup suara sebesar 12.726 dan kemudian diikuti yang terakhir oleh pasangan calon nomor urut 2 Darma Pongorakun dan Kunwardana dengan perolehan suara sebesar 3.213 suara. Dan kalau dilihat dari angka partisipasinya, Anggi memang seperti yang sudah diberitakan, diinformasikan sebelum-sebelumnya, angka partisipasi di Pilgub Jakarta 2024 ini sangat kurang baik, hanya sekitar 50 persen saja. Dimana untuk di kecamatan Menteng sendiri kami mencatat ada sekitar 53 persen saja daftar pemilih yang menggunakan hak suaranya di Pilgub Jakarta 2024. Dimana dari 67.000 surat suara yang ada di kecamatan Menteng hanya digunakan sebanyak 38.000 surat suara saja dan yang tidak digunakan sebesar 29.000. Sehingga memang dari gambaran yang ada di kecamatan Menteng, ini angka partisipasinya sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei mengatakan bahwa angka partisipasi di Jakarta hanya berkisar di angka 50 sampai dengan 56 persen. Dan nanti, Anggi, setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini selesai, nanti seperti yang saya sudah katakan, kotak-kotak suara dari TPS-TPS yang ada di kelurahan-kelurahan, kecamatan Menteng, kemudian juga formulir secara hasil, kemudian di hasil ini akan dibawa lagi ke KPU untuk nanti dilakukan rekapitulasi. di tingkat kota, kawupaten, dan provinsi. Dan kemudian nanti, tepatnya pada tanggal 4 Desember, akan mulai dilakukan rapat pleno di tingkat kota, kawupaten, Jakarta. Anggi. Beradin Mario, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih.